Hai akan melakukan servis masih timang-timang bola di sana berpunggung 2 siapa dia Ipong iya lakukan sudah di sana iya namun apa yang terjadi smash yang dilakukan berpunggung delapan judul galang ini mampu untuk memecahkan teror sehingga satu kosong galang akan melakukan servis lakukan sudah namun kali ini terlalu jauh-jauh di luar keris putih sehingga poin kembar untuk yang pertama kali Saka akan melakukan servis lakukan sudah kali ini anda belum berhasil sehingga servis yang anda lakukan masih gendul saja di net 221 kembali lagi dari SPN langsung dibalas tuntas oleh Saka dua-dua kejar-mengejar poin kejar-mengejar angka di awal-awal set yang keempat ini back attack dilakukan oleh pemain dari bakul kompor ini namun sudah dinyatakan pelanggaran ini main dari SPF apa yang terjadi kita lihat di sana masih mampu untuk mengembalikan bola apa yang terjadi bola masih menggirir tadi atasnya namun kali ini benar-benar mematikan semestri yang dilakukan melvi job 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 benar-benar menakjubkan lah lamunik kali ini begitu pula semestri yang dilakukan oleh pemain nomor pukung tiga surat dimas mampu untuk mengejar mencuri poin 43 kali ini balik lagi servis lakukan sudah semestri keras benar-benar mematikan semestri yang dilakukan melvi ini ini melvi akan melakukan servis lakukan sudah timang-timang pula disana keras datangnya bola namun tidak mampu dikembalikan resif yang kurang sempurna dilakukan oleh pemain dari putra SPM ini namun kali ini camping servis yang kurang sempurna dilihatkan sudah melvi sehingga poin yang bertambah untuk putra SPM menjadi al-lima-lima tempatan bola yang sungguh sempurna enam-lima kita lihat kita nanti disana masih pemain dari pakul kombor kita lihat nampaknya salah satu pemain dari pakul kombor menginjak karis aputih karis pembatas sehingga dinyatakan pelanggaran kembali lagi dari pakul kombor membangun serangan semestri yang dilakukan pemain nomor punggung tujuh ini keluar lapangan delapan lima putra SPM akan melakukan servis lakukan sudah disana kali ini hanya dibiarkan saja taspoil disana smash yang dilakukan oleh pemain nomor punggung delapan kalang ini cocok lakukan servis lakukan sudah disana kita lihat kita nantikan bola masih diselamatkan pemain-pemain dari pakul kombor namun kali ini tidak mampu untuk menjebol sehingga poin bertambah enam sepuluh untuk putra SPM kembali lagi back attack kali ini cipol yang sungguh sempurna dilakukan sudah menjuruh poin sehingga poin bertambah enam sepuluh untuk putra SPM kembali lagi back attack kali ini cipol yang sungguh sempurna dilakukan sudah melvi sehingga poin bertambah menjadi tujuh sepuluh tertinggal tiga angka siapa disana Yasir alatukan sudah kali ini tinggi datangnya bola luar jauh dari luar garis putih sehingga poin bertambah untuk putra SPM kembali lagi nomor 23 saudara sotik masih alek angkat tadi namun kali ini blok yang dilakukan oleh saudara sotik ini jatuh di luar garis putih sepuluh tertinggal tiga angka garis putih sehingga poin kembali untuk putra SPM saka kali ini untuk yang kedua kalinya anda gagal dalam melakukan service sehingga poin anda terbuang sia-sia kembali lagi SPM membangun serangan melalui stangsel terhandalnya dari baklo kamar namun apa yang terjadi miskomunikasi disana Yasir pengambilan bola yang kurang sempurna Masih nomor gugung tiga akan melakukan service saudara kimbol lakukan sudah sotik umpan saja kepada temannya kerjasama 1-2 yang kurang sempurna kerjasama yang kurang apiksa hingga poin bertambah untuk putra SPM menjadi 14-9 kembali kali ini cipol yang sungguh sempurna dilakukan oleh saudara sotik ini pemain yang kurang senyum dari tadi kurang tersenyum apa yang terjadi denganmu sotik kali ini kembali lagi dari SPM lagi dan lagi penempatan bola yang sungguh sempurna dilakukan oleh salah satu pemain dari pura SPM sotik alek kembali lagi sotik lagi dan lagi kali ini kita nantikan bersama punggung delapan disana akan melakukan service saudara nanda kembali lagi dari pakul kompor kali ini cukup berhasil untuk menghentikan laju poin dari SPM siapa dia disana nomor punggung tujuh ramek alek lakukan juga disana pelan datangnya bola namun apa yang terjadi disana salah satu pemain dari putra SPM menyentuh bibir tak bergincu alias menyentuh bibir net dinyatakan pelanggaran kembali lagi dari putra SPM kali ini cipol yang kurang sempurna tiga belas enam belas kali ini alek kurang sempurna service yang di alakan dengan alek ini hanya gandul saja begitu pula juga service yang dilakukan oleh dari putra SPM ini juga tidak mampu untuk menyebrang net sudah cucu lakukan juga disana sama satu dua back attack namun bola masih biar diselamatkan oleh pemain dari pakul kompor benar-benar menakjubkan benar-benar mematikan smash yang dilakukan oleh saudara galang ini coco kembali lagi pemain dari SPM keras smash yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 5 dari putra SPM ini saudara kimbol akan melakukan service lakukan juga namun smash yang dilakukan oleh saudara galang ini tidak mampu dikembalikan oleh pemain dari putra SPM ia sirakan melakukan service lakukan juga keras datangnya bola back attack kali ini namun apa yang terjadi salah satu pemain dari bakul kompor amai nyentuh api birnet sehingga di nyatakan pelanggaran SPM akan melakukan service yang kurang sempurna dilakukan service yang kurang sempurna dilakukan oleh salah satu pemain dari putra SPM di nomor punggung 8 akan melakukan service saudara galang lakukan sudah keras datangnya bola receive yang kurang sempurna dilakukan oleh saudara kimbol masih kalang akan melakukan service lakukan sudah tinggi melabung ke udara namun hanya dibiarkan saja bola keluar lapangan tidak terjadi tasbol di sana 19-20 mampu mengejar pelan-pelan kita lihat kita tunggu di sana apa yang terjadi masih back attack kali ini kurang berhasil SMS yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 8 galang ini 21-19 Saka pelan saja kembali lagi main dari bakul kompor namun terjadi miskomunikasi 20-21 hanya terbaut satu poin saja kali ini service terlalu keras dilakukan secara dimas sehingga poin bertambah untuk putra SM poin-poin krusial apa yang terjadi lagi dan lagi salah satu pemain dari bakul kompor nomor punggung 6 iya masih poin untuk bakul kompor kembali lagi namun apa yang terjadi kali ini 23 21 peringatan pertama lampu kuning untuk tim bakul kompor tim poin 24 21 di set yang keempat ini kita tunggu kita nanti lagi receive yang kurang sempurna namun bola masih bisa diselamatkan pemain-pemain dari bakul kompor kembali lagi kita tunggu kita lihat masih iya namun masih ada nafas untuk tim bakul kompor 22 24 Alek lakukan sudah smash keras kembali lagi apa yang terjadi 23 24 benar-benar mendebarkan match point match point 23 24 kembali lagi pengambilan bola yang kurang sempurna dilakukan oleh masalah ini just untuk yang pertama kali masih putra SPM disana kita apa yang terjadi tim point kembali untuk bakul kompor benar-benar di luar nalar kita semua si kita tunggu kita lihat disana main pemain dari putra SPM dari bakul kompor membangun serangan namun salah satu pemain dari bakul keju untuk yang kedua kalinya 25 25 25 apa yang terjadi saudara Alek terima bola yang kurang sempurna game point yang pendek kan benar-benar menakjubkan diset yang keempat ini Terima kasih.